CNN Indonesia Prime kemarin sempat membahas bahwa pernah ada kejadian di tahun 2013 ada seorang pengemis yang terjaring razia di Dinas Sosial Jakarta Selatan membawa uang hingga 20 juta rupiah. Nah kejadian serupa terulang kembali. Namun kali ini di Banjar, Jawa Barat. Satu persatu gelandangan dan pengemis di kota Banjar yang terjaring razia di data petugas Dinas Sosial Kota Banjar. Saat pemeriksaan, petugas Satpol PP menemukan uang jutaan rupiah yang disembunyikan seorang pengemis di dalam sebuah kantong plastik. Pengemis bernama Ade ini ternyata juga memiliki buku tabungan dengan saldo hampir 20 juta rupiah. Kepada petugas, Ade mengaku mengumpulkan uang sebanyak itu hanya dalam waktu satu bulan saja. Setelah didata, pengemis dan pengamen jalanan ini hanya diberi teguran ringan. Kami ingin nama itu terus, persis seperti ini. Temukan uang berapa? Itu kurang lebih 20 juta lebih.